selamat menikmati Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya yaitu Jawa Barat Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor Saat Udin berwisata di Telaga Warna, Ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Bacalah dalam hati cerita asal mula Telaga Warna berikut ini Dahulu kala di Jawa Barat ada Raja dan Permaisuri yang belum dikaruniai anak Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu Akhirnya Raja memutuskan untuk bertapa di hutan Di hutan Raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa Raja meminta agar segera dikaruniai anak Doa Raja pun terkabul Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan Raja dan Permaisuri sangat bahagia Seluruh rakyat juga bersuka cita menyebut kelahiran Putri Raja Raja dan Permaisuri sangat menyayangi putrinya Mereka juga sangat memanjakannya Segala keinginan putrinya dituruti Tak terasa Putri Raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik Hari itu dia berulang tahun ke-17 Raja mengadakan pesta besar-besaran Semua rakyat diundang ke pesta Raja dan Permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni Saat pesta berlangsung Raja menyerahkan kalung itu Kalung ini hadiah dari kami Lihat indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya Kata Raja Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya Sungguh di luar dugeran Putri menolak mengenakan kalung itu Aku tak suka kalung ini ayah Tolak putri dengan kasar Raja dan Permaisuri terkejut Kemudian Permaisuri berusaha memujuk putrinya dengan lembut Permaisuri berdekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya Aku tak mau Aku tidak suka kalung itu Kalung itu jelek Teriak putri sambil menepis tangan Permaisuri Tanpa sengaja kalung itu terjatuh Permata-permatanya tercerai berai di lantai Permaisuri sangat sedih Permaisuri terduduk dan menangis Tangisan Permaisuri menyayat hati Seluruh rakyat yang hadir turut menangis Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau Anehnya air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna Nah anak-anak sekarang kita bahas pertanyaan-pertanyaan berikut ini Yang pertama siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh adalah pemeran cerita Ada pun tokoh dalam cerita tersebut adalah Raja, Permaisuri, Putri, dan Rakyat Pertanyaan kedua Dimana Raja melakukan pertapaan? Ya kalian benar Raja melakukan pertapaan di hutan Raja dan Permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa Berupa kalung yang terbuat dari untayan permata berwarna-warni Mengapa Permaisuri bersedih dan menangis? Ya karena putri tidak suka dengan hadiah yang diberikan Putri menolak dengan kasar Jadi bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat sang putri adalah tidak baik pemberian orang lain Bersifat kasar dan tidak sopan Nah sekarang tugas kalian adalah Menceritakan kembali secara listan Dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Asal mula telaga warna di depan orang tuamu Ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri Taukah kamu bahwa cerita asal mula telaga warna merupakan cerita fiksi? Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang Mengenai peristiwa-peristiwa Baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan Jadi dapat kita simpulkan bahwa cerita fiksi adalah cerita khayalan yang tidak terjadi sebenarnya Dibuat berdasarkan imaji penulis Ada pun ciri-ciri cerita fiksi adalah sifatnya rekaan, imajinasi, atau hayalan Menggunakan bahasa konotatif atau bukan sebenarnya Menggunakan bahasa tidak baku Terdapat pesan moral atau amanat tertentu Dan bertujuan menghibur pembaca Selanjutnya di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat tap bermain Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana Dita ingin bermain ayunan Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan Udin menarik ayunan Kemudian Udin mendorong ayunan Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak Perubahan kedudukan atau perubahan bentuk Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan Akibatnya ayunan itu bergerak Saat ditarik ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin Saat didorong ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut Doronglah meja, amati apa yang terjadi pada meja itu Lalu tariklah meja, amati pula apa yang terjadi pada meja itu Gaya yang diberikan terhadap meja adalah tarikan dan dorongan Saat meja didorong, meja bergerak ke depan atau menjauhi pendorong Saat meja ditarik, meja bergerak ke belakang dan mendekati pendorong Berikut ini adalah perbedaan gaya dan gerak Semoga kalian bisa memahami Nah anak-anak cukup disini dulu pertemuan kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh